Oke guys, kali ini saya akan mereaksi video-video kocak dan konyol Dari Pandul, ahlinya-ahlinya, intinya-inti Oke, seperti apa videonya? Mari kita sama-sama menyimak Mudah-mudahan ini dapat menghibur kita semua Berikut ini Pandul lagi ngapain pak? Lagi kesurupan mas Ini siapa yang masuk ini? Ini cerin Cerin apa ini? Cerin bebe-be Boleh nanya? Boleh Kira-kira yang layak jadi pemimpin siapa pak? Kanjar Oke Kanjar Biasanya jin Kanjar Biasanya jin bohong Kali ini cucur Saya jujur mas Asli mas, tenang we Oke Cucur Kanjar Saya kasih tau mas Ada orang yang viral gara-gara wadas Padahal itu sudah dijelaskan Terus dikasih apresiasi sama DPR Tapi masih aja dicari netizen untuk dibully Terus itu kasus IKTB mas Padahal juga sudah dijelaskan oleh KPK Tapi masih dikejar-kejar aja sama netizen Untuk dibully lagi Terus kalau saya amati mas Katanya pak Ganjar itu pro rakyat kayak pejabat gitu Padahal dia itu merakyat Terus lagi katanya dia itu cawan pemimpin mas Padahal nginep di hotel aja dia itu gak mampu Malah nginep di rumah warga mas Kayak gini kok katanya mau jadi presiden mas Terus gini Akhirnya Siapa ini? Siapa ini? Dari yang ahlinya Adi Siapa nih? Dari yang ahlinya Adi Pandur Pandur Eh pak anjur itu ya kayaknya second stage-nya lah First stage ini Alright Dia adalah dari yang ahlinya Adi And he is my presiden Pak Ndul ada yang mengatakan kita mencoblos Pak Ganjar maka suara kita akan hangus bagaimana Pak? Tidak ada yang sia-sia dalam keberpihakan Saya tidak bodoh-bodoh amat untuk tahu mana yang pro-rakyat, mana yang memihak kepada rakyat Rakyat sudah cerdas tahu mana yang terbaik, misinya logis, realistis Pak Ganjar Mahfud itu dari rakyat untuk rakyat Saya tidak akan membiarkan Pak Ganjar Mahfud berjuang, membela rakyat, demi rakyat sendirian Kalau nanti di Indonesia hanya ada satu suara untuk Pak Ganjar Mahfud Maka saya memastikan itu adalah suara saya Oke, ngapain Pak? Ini Mas, saya lagi melihat belimbing sayur Mas Ternyata belimbing sayur itu rasanya kecut Mas Meski dipaksakan, dikatakan belimbing sayur itu rasanya manis, rasanya gurih Tidak bisa Mas, tetap saja belimbing sayur itu kecut Oke Tapi meskipun kecut ini ada manfaatnya Oke Kalau yang muda ini, kalau yang ini, ini tidak ada manfaatnya Mas Atau no use Rasanya hambar Kalau dipaksa dikonsumsi, paling rasanya sepet Oh no Sepet Sepet Wah, kape juga apa ya? Oke Bandul Ya Mas Mau kemana Pak? Mau ke kantor pos Mas Ngapain Pak? Mau ngirim suara Oh no Bacaranya gimana? Gini Mas Gancar Mahfud Oke Nomor tiga Gitu Terus dibundeli Mas Biar tidak bocor Gini Oh, dah Lihat kenapa dikirim sekarang Pak? Nanti kantor posnya tutup Pandul Ahlinya ahli Intinya inti Mantap ya Oke guys Itu tadi Video-video dari Pandul Yang memberikan warna terbaru Bagi kita semua Untuk tersenyum Tertawa Ya Di momen politik yang Serba memanas Dengan situasi seperti saat ini guys Ya Dan Pandul ini sudah Menyatakan dirinya Ya Bahwa beliau Memilih Pak Ganjar guys Ya Oke Tetap semangat untuk Pandul Yang membuatkan konten-konten Yang lucu Unik Dan menarik Untuk menghibur kita semua guys Ya Dan Pandul ini menurut saya Kreatifitasnya sangat tinggi sekali Sangat luar biasa Ini sebagai bentuk ekspresi dukungan Beliau kepada Pak Ganjar guys Selamat pagi Kepada Bapak Ganjar Anda itu siapa? Terus Lu juga siapa? Hah? Lu juga siapa? Mau nanyain Pak Ganjar siapa? Ya Pak Ganjar itu rakyat Yang mencalonkan diri Jadi Presiden Terus Kenapa? Salahnya di mana? Hah? Jangan Sok hebat loh ya Ya wajarlah Pak Ganjar bela Pak Ganjar masih punya rasa hati nurani Apalagi dia Pendukungnya Pak Ganjar Ya wajar Terus masalahnya di mana? Hah? Makan siang gratis atau internet gratis? Pak Ganjar Saya kesini makin kesana makin kesini Makan siang gratis lah Makan siang gratis lah Internet Pak Taiwan luar negeri Orang bisa menggratiskan internet Apa mana Indonesia? Aku geneng Aku geneng Orang mungkin Indonesia Kisah menggratiskan internet Indosatnya didual Bahwa nanti Kalau Pak Prabowo menjadi presiden Mas Iban menjadi wakil presiden Itu setiap anak Indonesia Akan mendapatkan makan siang gratis Dan susu gratis Setiap hari Nah sumber duitnya dari mana? Sumber duitnya nanti adalah refocusing Dan realokasi dari tiga unit sumber duit Yang pertama adalah uang fungsi pendidikan Yang kedua adalah uang fungsi pelindungan sosial Yang ketiga adalah dana kesehatan Karena program ini menyangkut tiga dimensi Kalau dia anak sekolah Maka bisa di cover dengan dana pendidikan Kalau dia adalah anak orang miskin Bisa di cover dengan Apa namanya itu dana kesehatan sosial Kalau dia orang hamil Bisa di cover dengan dana kesehatan Bergantung pada segmentasi Orang yang tersangkutan Geda, brus, entut, birut Sama juga bohong Lo ngeboongin rakyat Indonesia Aduh Buat pendukungnya lo sadar deh Sadar Pikir, pikir, pikir Gue nih ya Sebagai emak-emak Yang udah terbiasa Hidup Beberapa tahun 38 tahun Di Jawa Tengah Tepatnya di Klaten nih Yang udah ngerasain sekolah gratis SMP Negeri SMK Negeri SMA Negeri Di Jawa Tengah Programnya Pak Ganjar Selama 10 tahun Dia menjabat jadi Gubernur Jawa Tengah Sekolah itu udah gratis Cuman kita bayar LKS doang Udah gak bayar SPP pak Udah aman Tenteram Sejahtera Jangan lo rusak Dengan makan siang gratis Tapi pengalian dana Dari dana kesehatan lah Dari dana pendidikan lah Aleh hentut birut Gini ya Gue kasih tau ya Gue nih emak Anak gue SMP Dari SD Sampai SMP Anak gue gue kasih makan tuh Mau makan di rumah Mau bawa bekel Kesekolahan Bahkan nih di SMP anak gue nih Setiap satu bulan sekali Ada program namanya Jumat Sehat Disuruh bawa Nasi Sayur Lau Pau Empat Sehat Lima Sampurna Sama buah Dan Alhamdulillah Orang tuanya Pada mensupport anaknya Ngasih bekal anaknya Halah Untuk berut Kalau soal makan siang gratis Daripada anak gue kelaparan Antri jam makan siang Pulang ke rumah Sampai maghrib Gara-gara antri makan siang Sama susu Di rumah susu banyak Gak bakalan anak gue kelaparan Gue bisa Masih makan Dan gue kira ya Anak-anak yang Latar belakang orang tuanya Tidak mampu Atau berekonomi menengah ke bawah Pasti juga orang tuanya Bisa ngasih makan Gak bakalan tuh Program makan siang gratis Berjalan Kalau cuman duitnya Lo alokasikan Dari dana kesehatan Dana pendidikan Dan dana lainnya Gak usah Itu bukan program Itu cuman pengalian Kalau gue sih lebih setuju Sama internet gratis ya Walaupun gak gratis Tapi dimurahkan Lebih terjangkau Sama masyarakat Karena apa Membantu banget Sama masyarakat Bahkan masyarakat Kurang mampu Kalau misalkan Kita mau beli kuota aja Sebagai mak-emak nih Terutama Gue pending dulu Gue buat beliin beras Sama lauk Baru deh Kalau ada kelonggaran duit Gue beliin kuota Gue beliin Wifi Tapi kalau makan siang gratis Setiap hari Mak-emak tuh ngasih makan Anaknya ngasih bekel Anaknya sekolahan Bahkan nih Orang tuanya yang sibuk Anaknya dikasih duit Buat cari makan sendiri Gak bakalan Ada anak laparan Enggak Di Jawa Tengah sendiri Lima tahun berjalan Sepuluh tahun berjalan Pak Ganjari tuh ngasih Kemudahan Bahkan ngasih Sekolahan gratis Untuk anak Di Semarang Yang mana alumni-nya ada Yang bekerja sampai di luar negeri Kalau gue sih Yes yang sekolahan ya Daripada dana pendidikan Sama dana kesehatan Dicabut Dialihkan Buat makan siang gratis Mohon maaf nih ya Cuman jadi kotoran tuh Program Program gak bermutu Program cuman jadi kotoran Yang tiap hari kita buang Kalau pagi makan Makan tuh makan siang gratis Di Semarang Di Semarang kita harus cerdas Jangan sampai kita dibodohi oleh orang-orang yang di atas Yang cuman mau nyari keuntungan Mau berkorupsi Mendarah daging Sama oknum pejabat di Indonesia Luar biasa cerdas ya Apa yang disampaikan oleh ibu ini Dia mampu melihat dan menilai secara realistis guys ya Terkait dengan program makan siang gratis Jadi makan siang gratis ini sebenarnya masih bisa diusahakan oleh ibu-ibu Untuk bagaimana anaknya ini bisa makan siang Di sisi lain guys ya Kalau kita melihat dari segi anggaran yang akan dikeluarkan Ini bukan anggaran yang kecil ya 1 triliun dikeluarkan setiap hari untuk makan siang gratis Lalu kemudian Dalam setahun Kurang lebih ada 300 sampai 400 triliun Yang dikeluarkan dibuang Dengan program-program yang seperti itu Nah daripada 300-400 triliun ini dibuang Digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat Langkah baiknya Jika digunakan untuk Membiayai atau membuat program internet gratis Menurut saya internet gratis ini Lebih berfungsi Lebih bermanfaat Dan lebih bagus dampak positifnya Kepada masyarakat Indonesia guys Dengan internet gratis Ya anak-anak bisa mencari duit dari situ Anak-anak bisa mendapatkan berbagai informasi Mereka bisa belajar Menemukan hal-hal baru Bisa jadi youtuber, content creator Dan sebagainya Dan di internet ya banyak sekali Sumber-sumber income Yang bisa didapat Dengan begitu melatih skill Bagi anak-anak Indonesia Untuk bagaimana caranya mereka ini bisa Mendapatkan income guys Menurut saya lebih realistis Atau lebih bagus Lebih memberikan dampak positif Dampak yang bagus adalah program internet gratis Daripada makan siang atau susu gratis guys Pasti Kang Sule kan makin kesini makin percaya kan Sama Pak Ganjar Betul Kenapa betul? Karena Pak Ganjar tuh orangnya low profile Ya Terus dia itu humoris Betul Dekat sama siapapun Dari yang muda Eh sampai yang dari anak-anak yang muda Remaja yang dewasa Sampai mak-mak Iya Biasanya tuh mak-mak itu paling susah diatur Iya Cuman Pak Ganjar yang bisa ngatur Iya betul Apalagi yang di belakang Di sana tuh Mak-maknya cantik-cantik Pak Sudah nih Pak Iya kalau gitu kan Kita semakin percaya kan Pak Ganjar ini memang simbol pemersatu Yang menyatukan segala perbedaan Baik agama Suku maupun budaya Terbukti dari nilai-nilai toleransi Dan nasionalis yang selalu beliau tanamkan Semangat loh Sekarang ini Saya mau menyatukan Program Pak Ganjar Bambu Ada nih ibu Yang punya anak lulus SMA Yang belum kuliah Ada Biaya gak ada Ibu Ada yang punya anak yang belum kuliah Ingin kuliah tapi gak ada biaya Jadi nanti Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud Jadi Presiden dan Pak Bambu Wajiban sebagai kepala Negara Mencetuskan Dan akan Membiayai Satu keluarga miskin Yang tidak mampu Mengkuliahkan anaknya Ini akan dibiayai Oleh negara Sepakat Tempuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Ibu Ada yang punya KTP Ini apa namanya bu Ini namanya KTP Ibu pernah dengar Ini mau jadi KTP Saki Kalau ibu mendengar KTP Saki Sekarang ini kan banyak kartu-kartu Kartu-kartu Subsidi dari pemerintah pusat Maka kartu semua itu nanti akan dihapus Cuma menggunakan KTP Sakti ini Maka akan menggantikan Seluruh kartu-kartu yang ada selama ini Setuju nama Pak Tuan? Setuju nama Pak Tuan? Setuju Saya mau tanya Bu KTP kalau apa dikait susu semengdi? KTP P mana? KTP Segobungkusan karususu KTP KTP Sakti namanya Makanya ibu-ibu harus Dukung Pak Ganjar dan Pak Mabut Bilih Cepuk tangan untuk Pak Ganjar dan Pak Mabut Oke guys Kalau kita membandingkan Antara program-program dari 02 dan 03 Lebih realistis Lebih masuk di akal Lebih dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia Adalah program-program 03 Seperti program Salah satunya adalah program Seperti ini guys Dimana dalam satu keluarga miskin Harus ada satu anak Dan itu akan dibiayai Ketika dia tamat SMA Dia tidak mampu atau tidak lanjut untuk kuliah Dan itu akan dibiayai oleh negara Sampai dia sarjana Ini program yang sangat bagus sekali Daripada hanya sekedar makan siang gratis Selain internet gratis Program seperti ini juga bagus guys Yakni Satu keluarga miskin Harus ada satu orang anak Yang dibiayai oleh negara Sampai sarjana Ini keren banget guys Siapa kemarin yang mengatakan Prabowo mau jadi presiden Bisa cuma joget-joget doang Itu buatmu ya Buat kalian tonton tuh videonya sampai habis Biar paham Jangan asal ngomong Jangan asal bicara Jangan saling menjatuhkan Ya kan Orang pintar Kita Indonesia kalau mau maju Orang pintar pasti Pilih Prabowo Salam dua jari Balik papan ini Hari ini listrik juga sangat kesulitan Minum dulu minum air bersih Hei Bapak Cakmin yang terhormat Jangan Anda berbohong Jangan Anda fitnah Tau kan kalau sudah berbohong Hukumnya apa? Dosa Tau kan? Kalau sudah berdosa hukumnya apa? Neraka Jangan hanya surga aja Anda ingat Ingat juga neraka Saya sudah hampir tiga tahun Domisili di balik papan Jarang sekali mati listrik Apalagi kesulitan air bersih Anda itu berbohong Tolil pencitran abal-abal Ya Balik papan itu kota beriman Ya Kota beriman Jangan pernah Anda sekali-sekali Memfitnah ataupun berbohong Ya Masyarakat tahu kok ya Min Imen Imen lagi Imen lagi Lo kagak jadi Min Lo kagak jadi Wakil Presiden Kalau sampai lo jadi Wakil Presiden Gue siap digantung Dimonas tuh Min Tuh Tuh Min Dikantung dimonas Program lo Selepat Selepet 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 Mana bisa menang Oke Saya ingin tahu Siapa capres yang diinginkan oleh orang Jawa Timur Ini Sari Min Min Raimu nantang Biayai Sopo Yang tak biayai Yang wani Surpes Menang suaramu Eh Aku Alamat Aku Ladi Kalimantan Timur Ini Kewarung Tapi Lamongan Aku Sari Rejo Surabaya Tandes Eh Boleh Aku Tak Melok Caramu Jari Kan biayai Suaramu Paling Agaknya Aku Anil Raimu Kewarung 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 Sari Rejo Yang Kelintir PKS Pendukung Pemilik Kalimantan Kalimantan Keluar Terima Kalimantan Tidak Pemilik Kewarung 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 Aku Kerja Bajaringan Tak Kewarung Ayo Tak Jaludana G Merpuk Prabowo Gibran ini pasangan yang kompak Kompak melanggar Aturan dari KPU Dari batas usia aja dia udah melanggar Kedua-duanya Prabowo itu lebih 2 tahun Gibran itu lebih 5 tahun Dari ketetapan KPU Dia udah melanggar Udah Gak sesuai Dari kriteria yang ditentuin Kalau misalnya gue milih Kalau misalnya gue milih Dari kandidat-kandidat yang lain Pasti gue antara 2 1 sama 3 aja Itu aja sih Karena memang itu udah melanggar Menurut gue itu contoh yang tidak baik Pemimpin yang melanggar Di awalnya aja dia udah mencalonkan Dengan melanggar Hal sepele Sehari segi umur aja udah melanggar Buat apa gitu gue pilih Kayak gitu kan Nah itu sih Mungkin yang jadi perbandingan gue Ya antara 2 aja Kayak gitu kan 1 dan 3 Kayak gitu aja sih Dari Bukan dari segitu aja sih Menurut gue Pandangan gue terhadap Prabowo ini Ya menurut gue Dia masih Orang yang berkasus Gimana ya Orang yang berkasus ini kan Dia kan memang Dulunya Punya kasus Yang tahun 98 nih Kasus penculikan ya Yang belum ada Klonifikasi Atau penjelasan nih Ke media Ya Jadi Lo tau kan namanya Kriminal Ya Dari segi apapun Itu akan bau Sampai Kuburannya Tanahnya bau Ya Dia menculik itu Sampai tanahnya aja Di Bau Bau penculik Gitu loh Ya Nah itu loh Pembunuh ya tetap Pembunuh Kayak gitu Bakal ada segelnya Gitu loh Nah itu loh Ya Pandangan publik ini Belum namanya Belum hilang Kayak gitu kan Kekecewaan publik ini Masih belum hilang Kayak gitu ya Karena memang Lo ada penjelasan Secara intim Gitu kan Nah dari segi Gibran Gibran ini masih Menurut gue Masih keluarga Dari Jokowi Gue pengen Ada generasi Yang bisa meneruskan Indonesia ini Yang lebih maju Bukan maju keluarganya Gitu kan Itu salah Ya Maksudnya Maju Bangsa ini tuh Baju gitu ya Dari segi ekonomi Ya teknologi Dari semuanya lah Kayak gitu ya Ini kan Gibran ini Iya masih anggota Keluarga Dari Jokowi ini Gitu kan Otomatis Kalau dia kemaju Otomatis ada sosok Jokowi disini loh Gue pengen ada perubahan Disini Ya Dari ada perubahan ini Dan Gibran ini Belum pantas Buat jadi pemimpin Wakil pemimpin Pun gak pantas Menurut gue ya Gue juga gak paham Dia bisa jadi Wali kota Solo itu Gue gak paham Dari mana Warga Solo itu Menilai Sosok Gibran ini Jadi wali kota Gue gak paham Sampai disini Misalnya ngomongnya Wawur Gitu kan Ngeleringidul Gitu Dan asal Bunyi gitu loh Asbun Gitu loh Itu Itu menurut gue Udah Wah ini kok ngaco Kayak gitu ya Pemimpinnya ngaco Menurut gue Ini pandangan gue ya guys Jadi Kalian berhak Memilih juga Kayak gitu kan Karena memang Harus dilihat dulu nih Ya kan Asal usulnya Presiden ini Munculnya dari mana Calon presiden ini Munculnya dari mana Nah itu loh Rekan jejaknya kita Harus pelajari Bener-bener Kayak gitu Karena Menentukan Indonesia nih Kalau lo cinta Indonesia Lo subscribe dong Ya Dan lo Pilih yang mana nih Presidennya Tulis di kolom komentar ya guys Oke Thank you Luar biasa Ada anak muda Yang serda seperti ini Yang bisa melihat Menilai mana Presiden Hanya dilihat mudanya Tapi dilihat Bagaimana Kemampuan dia ya Dalam Memimpin bangsa Dan negara kita Dan kalau kita Kembali pada Program dari Pak Prabowo Ya Dan juga Program dari Pak Ganjar Ya Ini kita belum berbicara Program dari Pak Anies Nah soal Program Makan Siang Gratis Ya Daripada program Seperti itu Saya lebih setuju guys Dan lebih masuk Di akal atau di logika Adalah program dari Pak Ganjar Ya Seperti internet gratis Dan berikutnya Program Dalam satu keluarga Harus ada Satu keluarga miskin Maksudnya harus ada Satu anak Yang sampai sarjana Nah ini kan program Yang membantu masyarakat Untuk bisa Keluar Dari Zona miskinnya Atau dari Keterpurukannya Untuk menjadi lebih baik Untuk menjadi lebih maju Ini program Yang mencerdaskan Bangsa kita guys Nah pemimpin-pemimpin Yang punya program-program Bagus seperti ini Nah ini yang Senantiasa harus Didukung Ya Oke teman-teman Terima kasih sudah Menyaksikan video ini Saya Bastan Sebo Sampai jumpa lagi Di konten-konten selanjutnya Terima kasih sudah menonton